Semoga semakin jaya Untuk tebus media Kemarin kita sudah membahas tentang sastra Terus cara membuat kerja tulis Apakah kita sudah membuat itu akan berhenti seperti itu? Maka kita akan berhenti di sini Oke Mas Fadran Bagaimana sih karya itu bisa layak Untuk diterbitin di media? Baik, pertanyaan bagus ini Mas Najwa Namun sebetulnya perlu kita ketahui bersama Bahwa tebus media itu bukan salah satu indikator akhir Dari tujuan kita menulis Nah karena menulis itu adalah sebuah hobi Yang didalisi dengan adanya kesadaran Bahwa menulis itu ya untuk for fun gitu kan Untuk kesenangan, untuk kebutuhan gitu kan Adapun tembus media itu merupakan bonus Nah ketika kita sudah suka dengan menulis Maka tidak sahaja kita ingin mencoba untuk tembus ke media Karena selain untuk menambah rating akademi kita Di perkuliahan juga bisa menjadi alternatif bagi teman-teman Untuk bisa mencari penghasilan tambahan dari media Nah itu tentu sangat menarik bukan Mas? Nah jadi untuk menulis di media Saat ini menjadi sebuah hal yang ramai bagi kalangan penulis Karena saat ini banyak sekali media-media online Yang memberikan wadah bagi para penulis Untuk bisa menjadi kontributor di media itu Dan pasti setiap media akan memberikan reward Ya imbalan bagi penulis ya berupa honorarium yang sangat variatif Nah tentunya tipe-tipe tulisan yang akan kita kirim itu harus menyesuaikan dengan media tersebut Semisal ada banyak ya saya sebutkan contohnya saja Misalkan millenialist.id itu sebuah media yang isinya tentang konten-konten Yang untuk millenial banget gitu Jadi tema-tema yang diterima di media itu biasanya lebih ke kekinian gitu Jadi jangan berbau serius, berbau teori-teori Jangan seperti itu gitu Mas Jadi kalau media itu kan bagi seorang pemula itu kan belum paham Mas Terus media apa sih yang cocok buat seorang pemula gitu? Banyak sekali sih media Dan media itu biasanya hadir dengan kekhasannya masing-masing Contoh misalkan ada di ebay times Ebay times itu miliknya salah satu ormas di Indonesia Dan itu biasanya harus tentang kajian-kajian keislaman Dan ada juga madrasah digital Madrasah digital itu adalah media yang tulisannya lebih fokus ke bidang pendidikan di era kekinian Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menulis Ya carilah atau tujulah media yang sesuai dengan bakat kalian Contoh misalkan saya lebih ke yusan sejarah ya Nah nanti bisa cari media yang berbau sejarah Saya satunya adalah historia.id gitu Jadi seperti itu ya Mas Misalkan saya nanti buat puisi nih Puisi kan yang lagi tegantaranya Apalagi kalau suka bucin kan ya Puisi Terus setelah jadi puisi Nanti cara mengirimkan ke media itu gimana? Oh iya Ada pun untuk puisi, cerpen Nah itu juga bisa dikirim ke media Koran biasanya Koran itu biasanya setiap mingguan ada gitu Rubrik atau kolom khusus untuk dunia sastra gitu Tapi untuk jenis sastra jenis saya tidak begitu menggeluti dengan serius gitu ya Karena perkuan ini saya lebih ke tulisan yang bersifat ilmiah Memang sih saya pernah juga mengirim karya sastra dan dimuat di media Tapi untuk saat ini saya lebih fokus di dunia artikel gitu Dan lebih menjurus ke milenialis.id gitu Jadi kalau artikel ya Mas Misalkan artikel kan kita membahas sesuatu tuh Terus apa ada sih yang bisa kita paparkan di artikel tersebut? Gimana teman? Jadi sebetulnya kalau menurut saya sendiri ya Tentu di setiap kepala itu pasti ada sebuah pemikiran ya Dan menurut itu merupakan media atau pelampiasan untuk bisa mengutarakan pemikiran kita Contohnya yang akhir-akhir ini kemarin ya Ketika Kementerian Agama mengadakan sebuah wacana sertifikasi ulama gitu kan Nah saya sebagai jurusan sejarah ya Saya teringat masa lalu Dimana pada masa pemikiran koronial itu ulama itu harus bersertifikat Dan harus melalui tahap seleksi Sehingga berhak dan legal untuk bisa mengajar di sekolah-sekolah turu agama itu Nah saya akhirnya menulis sebuah tulisan bahwasannya Melakukan sertifikasi ulama itu merupakan sebuah kemunduran Karena kita berarti telah kembali ke masa koronial Nah itu contoh kecil dari menurut itu Dan saya tuh gatel gitu Masa aku mikir sendiri dalam otak gitu Nah emang akhirnya saya lampiaskan dengan sebuah tulisan Jadi dengan tulisan kita itu bisa mengkritik Dan juga dari tulisan tersebut Kita itu bisa walaupun tidak suka bicara Kita bisa melampiaskan emosi kita Terus konek-konek kita di sebuah tulisan tersebut Mungkin begitu ya Pak? Ya betul Jadi mungkin untuk diskusi kali ini cukup sekian Kita akan lanjut untuk teman-teman yang akan datang lagi Terima kasih dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati